Sorotan berikutnya seterus, Pekan Jelang Hari Raya Edo Fitri hari ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung tol Cikampek untuk mengevaluasi sejumlah uji coba rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan untuk mengurai kemacetan pada arus mudik lebaran. Kapolri didampingi sejumlah menteri melihat kesiapan sejumlah fasilitas seperti res area di kilometer 57 hingga evaluasi sejumlah uji coba rekayasa lalu lintas tol Jakarta Cikampek saat menghadapi puncak arus mudik lebaran. Hari ini menjadi hari kedua pelaksanaan uji coba ganjil genap dari kilometer 47, tol Jakarta Cikampek hingga gerbang tol Palimanan. Tak hanya ganjil genap, polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas lain seperti kontraflow dan satu arah untuk mengurai kemacetan. Enam hari jelang lebaran arus kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol pejagaan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur meningkat. Namun arus kendaraan masih lancar. Arus kendaraan di wilayah ini tersendat karena banyak pemudik yang beristirahat di res area. Untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan res area, maka polisi mengimbau agar pemudik beristirahat paling lama sekitar setengah jam. Peningkatan jumlah pemudik juga terlihat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hingga saat ini tercatat ada 19 ribu penumpang tujuan Surabaya yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Pengelola pelabuhan juga telah menambah lima kapal untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan tiba ataupun berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak. Pengelola mengimbau pemudik berangkat lebih awal untuk menghindari puncak padatan arus mudik yang diprediksi pada 30 April. Sementara untuk mengantisipasi kemacetan, jasa marga akan menambah jumlah gerbang toal pembayaran, salah satunya di titik pintu keluar Tocilenyi, Bandung. Polisi juga menyiapkan fasilitas jasa pengisian bensin kepada pemudik yang kehabisan bahan bakar saat terjebak macet di posko pemudik gerbang Tocilenyi. Sejumlah fasilitas disediakan seperti ruang bermain anak, gerai vaksin, makan minum gratis, ruang laktasi hingga peminimobile. Sebanyak 769 personel saat lantas Polres Cimahi, TNI, pemerintah daerah dan relawan disiapkan untuk mengamankan jalur selatan di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Personel akan disebar di titik-titik kemacetan yang menghambat laju kendaraan pemudik seperti area Pasar Tumpah. Pengunjung res area KM 166 Jatiwangi Majalingka, Jawa Barat mengalami peningkatan untuk mengantisipasi penumpukan pengunjung, pengelolaan membatasi durasi kunjungan di res area.